Halo sahabat jumpa lagi dengan Kurnia Channel assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas kali ini tentang Samsung Galaxy j2 frame yang lemot gimana cara mengatasinya sahabat itu cukup mudah ikuti tutorial berikut Oke pertama-tama dalam posisi on HP nya kita akan matikan ke posisi off kita tekan dan matikan C2 frame nya kita matikan ya sahabat Oke tunggu sampai benar-benar mati ya sahabat nah ini rahasianya sahabat setelah mati ini ada tombol rahasia nih untuk mereset dan merestar ke pengaturan pabrik jadi seperti HP ini jadi seperti baru ketika pertama kita beli tapi ingat ya sahabat ini tombol rahasia untuk meresetnya pertama kita kita tekan tombol volume tambah atas power sama home ya sahabat pijit bar barangan sampai keluar logo Galaxy j2 frame kita lepaskan sahabat sampai tampil robot berwarna hijau Oke tunggu kita tunggu sahabat ya kita tunggu sampai ke menu selanjutnya tapi ingat ya sahabat ketika ngereset pengaturan pabrik ini kayak begini kita harus ingat email yang ada di dalam HP Samsung itu dan sandinya Hai jadi kita enggak akan terjadi sesuatu terkunci apa gimana jadi pokoknya kita harus tahu email yang ada di Samsung j2 frame kalau sahabat tidak tahu mendingan jangan ngikuti langkah-langkah yang seperti ini ya sahabat Oke kita tunggu sampai ke menu berikutnya kita pijit-pijit nah ini sahabat kita udah masuk ke menu kemenu pengaturan pabrik ya sahabat kita pijit volume bawah untuk menggeser ke bawah kalau menggeser ke atas kita volume atasnya nah setelah oke kita wave charge ya sahabat kita oke pakai tombol power ke bawahin kita pijit lagi tombol power Oke sahabat kita akan tunggu dia akan menghapus semua sampah yang ada di dalam HP tersebut berikutnya sahabat Oke kedua sudah berjalan kita masuk ke berikutnya sahabat web charge partition Oke kita tekan power lagi turun ke bawah Yes kita tekan power lagi Oke Oke mulai riset Oke sahabat udah berhasil lalu kita pijit ke menu rebut ya sahabat kita pijit power Oke kita akan tunggu ini sahabat ya kalau kita begini kita harus siapkan hotspot ya sahabat biar tersambung ke sinyal WIP karena ini membutuhkan koneksi data ya sahabat untuk meresetnya ketika kita akan kompirmasi email yang ada di perangkat tadi supaya tidak terkunci ya sahabat Oke selanjutnya kita tunggu sampai ke menu berikutnya ini dijamin sahabat ketika melakukan cara ini HP akan tidak lemot lagi pokoknya akan lancar tidak ada ngeheng segala macam ya sahabat kalaupun ada foto-foto yang ditaruh di memory car itu enggak bakalan terhapus ya sahabat kecuali yang ada di internal jadi sahabat lebih baik di backup dulu ke kartu memori ya sahabat biar tidak terhapus sebelum melakukan proses kayak begini ya sahabat jadi ini posisinya si HP ntar akan bener-bener seperti kita pertama waktu beli lancar jadi seolah-olah enteng ya sahabat kita ngebuka program apapun kayaknya enteng aplikasi apapun enteng itu sahabat ini rahasiatnya sahabat Oke kita tunggu mungkin ini lumayan memakan durasi yang agak lama Oke menginstall aplikasi yang ada di dalam ponsel kita tunggu aja ya sahabat prosesnya intinya kita harus sahabat dan sahabat selalu sabar jangan geresak rusuk dan insya Allah hasilnya akan bagus Oke sahabat ya sahabat setelah masuk ke selamat datang kita pilih pengaturan ke bahasa Indonesia Indonesia karena kita orang Indonesia kecuali anda orang Inggris dan ngerti bahasa Inggris ya silahkan kita klik selanjutnya nah sahabat disini gunanya tadi hotspot yp ya sahabat nah jadi si data itu langsung tersambung ya sahabat kebetulan saya hotspotnya pakai HP yang Xiaomi ya sahabat kita masukkan password hotspotnya ini untuk gunanya data ini untuk mengidentifikasi nanti email yang ada di perangkat ya sahabat jadi ini benar-benar HP HP yang punyanya jadi bukan HP orang lain kalau HP orang lainnya jangan harap sahabat bisa melakukan kayak udah salah ini sandinya sahabat sandi hotspotnya sahabat jadi kalau HP orang lain nggak tahu email nggak tahu kunci itu enggak bakal bisa melakukan kayak begini sahabat nanti siapnya akan hang di tengah ya sahabat tidak akan bisa masuk ke aplikasi-aplikasi yang lain Oke setelah terhubung kita tunggu terus klik berikutnya Oke terus kita ikutin prosesnya sambil dibaca klik berikutnya lagi ya sahabat terserah sahabat mau setuju apa tidak setuju tapi untuk memperlancar kita klik setuju sahabat ya di sini gunanya paket data internet di sini ya sahabat di kalau tanpa ada sumber data sumber internet sahabat jangan sekali-kali ya sahabat mereset HP Samsung j2 Prime ini karena dia memerlukan koneksi data Oke kita akan tunggu Hai step selanjutnya sampai tersambung sempurna ke internet atau ke datanya kita tunggu lumayan lama ya sahabat ya kita tunggu lumayan pegel nunggunya nggak nongol-nongol tapi ini Insyaallah berhasil sahabat ya ini udah dipastikan dan dijamin pasti berhasil Oke pembaharuan ya sahabat kita tunggu aja ini diutamain ya ketika mereset kayak begini itu posisi baterai harus lebih dari 60 persen ya sahabat biar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dia bakal buat love kalau enggak ngeheng di tengah-tengah merk Samsung ya sahabat Hai jadi posisi baterai itu harus diatas 60 ya sahabat untuk memperlancar Hai proses restart pengaturan pabrik ya sahabat Oke klik berikutnya klik setuju kita memeriksa memeriksa info ini mengidentifikasi ini Samsung protect penggunanya benar-benar bagus ya sahabat ini kalau bukan penggunanya ini susah untuk mereset kayak gini itu susah ya sahabat makanya ini dikhususkan untuk si empunya yang punya HPnya ya yang tahu di dalamnya ada email apa dan sandi emailnya ya sahabat kita tunggu lama banget ya sahabat ini tanpa diskip ya sahabat kalau diskip nanti gagal paham jadi kita ikutnya dihabat jangan diskip ya sahabat oke sahabat lumayan nih internetnya kayaknya lemet sahabat nih datanya nih jadi terus aja memeriksa info atau tidak dapat masuk sahabat masuk sahabat posisi koneksi datanya ini kurang bagus ya sahabat aduh berisik juga nih tetangga ngetel musik kita coba aja diulang-ulangnya sahabat ini koneksi datanya kurang stabil posisinya nih posisinya nih internetnya lagi error ya sahabat Wifi kitanya lagi error Oke kita tunggu ya sampai instruksi selanjutnya bener-bener ya sahabat koneksi internet tuh harus bener-bener stabil biar enggak lama kayak ini ya sahabat biar kita langsung jreng gitu loh ketika kita sudah tersambung ke data ke internet langsung jreng oke sahabat nah ini sahabat menu berikutnya nah ini diperlukan email makanya ini dikhususkan untuk si empunya HP ya karena ini dibutuhkan email untuk masuk ya jadi hanya yang punya yang ngerti email dan sandinya di HP j2 frame ini ya oke kita akan coba ketikan email ya sahabat tadi udah kita catat di catatan kita email yang ada di dalam ya sahabat oke kita akan masukkan email kita tunggu catatannya tadi lupa nih klik berikutnya sahabat setelah emailnya dimasukkan kita klik berikutnya sahabat kemudian suruh masukkan kata sandi selamat datang email yang tertulis tadi langsung terus suruh masukkan sandi oke kita skip udah kita masukin sandinya lalu klik-klik aduh salah sahabat nih sandinya salah kita kita masukkan ulang oke sahabat nah ini udah mulai lagi nih memeriksa info oke sahabat ternyata sudah masuk nih emailnya udah terverifikasi kita tekan iya ya sahabat kita tunggu proses selanjutnya kita tunggu proses selanjutnya layanan google centang bagi yang mau pilih menu-menu dari bah google ya kalau nggak ya tinggal gagalkan centang ya oke setelah yakin kita tinggal klik berikutnya dan kita akan tunggu oke sahabat ini waktu pemulihan waktu ya kita klik berikutnya kita klik juga kalau kita nggak mau memasukkan email ya kita klik jangan sekarang ya kita klik berikutnya kita diminta memasukkan pin ya sahabat lebih baik oke kita masukkan ya untuk menjaga keamanan ponsel dari tangan-tangan jahil ya sahabat oke kita akan bikin konfirmasi lagi sahabat konfirmasi polanya oke berikutnya tergantung sahabat mau notifikasinya mau diaktifin mau tidak kalau mau diaktifin klik ya terus berikut berikut terus oke sahabat ini sudah berhasil sudah Samsung akun kalau tidak mau tinggal kita lewati ya sahabat oke percobaan kita berhasil ya sahabat kita akan coba rasanya ketika HP kita sudah di reset itu seolah-olah kita beli HP baru ya sahabat aplikasinya itu aplikasi bawaan semua oke udah bersih ya sahabat terima kasih sahabat yang telah menonton jangan lupa like subscribe dan komen ya sahabat jangan lupa pula kalau ini bermanfaat bagikan ke rekan-rekan dan teman-teman sahabat oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih telah menonton